Ya ini mungkin sebagian besar dari pemirsa di rumah pernah mengikuti lomba gerak jalan. Tapi tidak semua pernah merasakan gerak jalan tari. Ya di Buleleng Bali baru saja digelar sebuah acara gerak jalan yang memadukan antara kreasi tarian dan lagu. Gerak jalan tari yang diikuti oleh puluhan tim putri SMP dan SMA, SMK segianya ini tidak hanya harus tepat waktu dan kerapihan. Tapi juga harus memiliki harmonisasi antara gerak dan lagu. Kita simak informasinya. Jika selama ini gerak jalan dinilai berdasarkan kerapian dan ketepatan gerak jalan berdasarkan komando, namun gerak jalan yang satu ini berbeda. Lebih tepatnya disebut sebagai gerak jalan indah, karena gerak jalan ini tidak sekedar jalan, melainkan para pesertanya harus bisa menari mengikuti iringan lagu. Gerak jalan ini diikuti siswa SMP serta SMK dan SMA hampir menyerupai karnaval kesenian, beragam kreasi tarian dan lagu menjadi atraksi utama. Dengan berbagai pernak pernik yang digunakan para penari, gerak jalan ini menjadi lebih semarak dan berhasil menarik perhatian warga di sepanjang rute yang mereka lintasi. Dengan berbagai pernak pernik yang digunakan para penari, gerak jalan ini menjadi lebih semarak dan berhasil menarik perhatian warga di sepanjang rute yang mereka lintasi, beserta beradu kebolehan dalam gerak dan tari yang dibadukan dengan lagu hasil koreo mereka sendiri. Menurut saya kesannya lomba gerak jalan indah tahun ini lebih bagus ketimbang tahun yang lalu. Soalnya jarak tempuhnya itu lebih dekat ketimbang tahun lalu, terus menonjolkan kreasi-kreasi seni di daerah Gianyar. Yaitu kerapian dan variasi gerak. Di mana inovasi anak-anak mengkreasi suatu gerakan menjadi suatu gerakan yang indah, tapi tidak melempar dari normal-normal yang termasuk dalam gerak jalan itu. Gerak jalan indah putri ini diikuti 33 peserta dari tingkat SMK, SMA, dan 36 peserta dari tingkat SMP sekabupaten Gianyar. Melalui gerak jalan tari ini, para peserta dituntut mampu mengekspresikan berbagai kreasi seni mereka dengan harapan memacu jiwa kreativitas remaja Bali di bidang seni dan olahraga agar tidak luntur di tengah pengaruh maraknya pariwisata yang menjadi andalan pulau dewata. Dari Gianyar Bali, Yoman Astana, memberitakan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.